Kompas FC Apitai yang menjadi salah satu tim unggulan dalam gelaran Liga 2 Liga Sepak Bola Lompok Timur mengawali petualangan mereka di Liga 2 musim 2019 dengan menghadapi mentari FC wakil desa Sajang kecamatan Sembalun di lapangan umum desa Lenek Pesiraman selasa 1 Oktober lalu dalam jalannya pertandingan Kompas FC yang banyak diperkuat pemain berpengalaman seperti Rizalelo, Rianutina hingga Striker Marta tampil menguasai jalannya laga sementara mentari FC bermain bertahan dan sesekali membahayakan pertahanan Kompas FC melalui serangan balik yang dimotori oleh Helwadi sebagai striker andalan dari mentari FC serangan Kompas FC yang lebih banyak bertumpu pada Marta, Yoga dan Yudi Pratama pada babak pertama mampu menghasilkan sejumlah peluang namun finishing dari anak-anak Kompas FC kerap kali tidak menemui sasaran atau mampu diamankan keeper Wira Budiatma adapun serangan dari anak-anak mentari FC tidak terlalu banyak membuat penjaga gawang Rossi bekerja keras hal ini lantaran duet Rizal dan Anom di lini pertahanan Kompas FC begitu kokoh dan sukar untuk ditembus walhasil skor imbang tanpa gol menutup jalannya babak pertama pada jalannya babak kedua mentari FC sedikit bermain lebih terbuka sementara Kompas FC masih memegang kendali permainan di awal-awal babak kedua mentari FC sempat memberikan ancaman namun Rossi masih lebih sigap untuk mengamankan bola tidak berselang lama melalui situasi bola mati Kompas FC nyaris membobol gawang mentari FC namun penampilan apik Wira masih menggagalkan misi Kompas untuk mencetak gol Usaha Kompas FC untuk memecahkan kebuntuan akhirnya terwujud memasuki pertengahan babak kedua memanfaatkan bola liar Zainul Hasan mampu melepaskan tembakan keras yang gagal diamankan oleh keeper Wira skor 1-0 menghiasi papan skor meski sempat mengancam usai tertinggal mentari FC kerap kali lengah dan nyaris dibobol kembali beruntung Marta dan kawan-kawan masih terkendala buruknya penyelesaian akhir yang berakibat pada tidak ada gol tambahan untuk Kompas FC hingga akhir skor 1-0 tetap bertahan di papan skor Kompas FC Apitai berhasil mempertahankan kedudukan 1-0 hasil yang cukup baik dalam mengaruhi Liga 2 Liga Sepak Bola Lombok Timur bagi tim wakil kecamatan Pringgabaya ini selamat menikmati selamat menikmati